Halo bosku, kembali lagi di channel Eramobile. Jadi di video kali ini kita balik lagi ke konten mendang-mending ya. Di sebelah kiri udah ada Infinix Hot 50 dan di sebelah kanan ada Redmi 13. Kalau dari harganya, kedua hape ini punya selisih beda harga yang beda tipis ya. Untuk Redmi 13 Ford sendiri itu dibanderol di harga Rp 1.999.000 dengan spesifikasi RAM 8 dan internal 128GB. Sedangkan untuk Infinix Hot 50 ini dibanderol di harga Rp 1.799.000 dengan spesifikasi RAM 6 dan internal 256GB. Lanjut kalau kita lihat dan perhatiin dari segi desainnya, mereka punya modul kamera yang berbeda ya. Untuk Redmi 13 disini dia hanya punya 2 buah bulatan kamera dan 1 buah bulatan flash yang bentukan flashnya kayak ring light gini ya. Kalian bisa lihat. Dan untuk Infinix Hot 50 disini dia kameranya berjajar 3 ke bawah dan disampingnya terdapat 1 buah lampu flash. Lanjut kita perhatiin bagian backdoornya disini Infinix Hot 50. Dia punya backdoor yang made. Sedangkan untuk Redmi 13 disini dia punya finishing glossy dengan petan kayak ombok-ombok atau pasir pantai gitu ya. Dengan perpaduan warna biru disini. Lanjut ke bagian bawahnya juga sama-sama terdapat logo brand masing-masing ya. Infinix dan Redmi. Lanjut ke bodi kanannya. Disini terdapat tombol volume turun naik dan tombol power yang sama-sama support side fingerprint atau sidik jari di samping. Terus di sebelah kiri terdapat lubang SIM injektor, tempat SIM card, terus di bagian atas untuk Redmi 13 disini dia ada lubang infrared dan lubang audio jack disini. Masih punya port audio jack ya untuk Redmi 13. Untuk Infinix Hot 50 sendiri disini bagian atasnya polosan aja ya. Lanjut kita ke bagian atas disini, eh ke bagian atas bagian bawah ada lubang spekker, USB Type-C, microphone, dan untuk lubang audio jack di Infinix Hot 50 ini dia berada di bawah ya ternyata. Oke bosku, udah dari bodinya dan tampilan kita lanjut ke bagian layarnya. Disini kita masuk dulu ke bagian awal layarnya dan kita setting untuk kecerahan maksimal lah disini. Untuk Redmi 13 sendiri ukuran layarnya di 6,79 inci. Sedangkan untuk Infinix Hot 50 itu beset layarnya di 6,7 inci. Dan untuk panelnya sama-sama menggunakan IPS LCD tentunya. Lanjut untuk refresh rate-nya sendiri, Infinix Hot 50 ini sudah didukung refresh rate maksimal di 120Hz. Jadi mungkin lebih mulus ya dibandingkan Redmi 13 ini yang hanya disupport 90Hz. Untuk kecerahan maksimalnya sendiri di Redmi 13 ini lebih unggul ya karena bisa sampai di 550 nits untuk kecerahan puncaknya. Sedangkan Infinix Hot 50 ini hanya di 480 nits. Dan untuk fitur spesialnya di Redmi 13 ini layarnya sudah punya fitur wet touch. Jadi anti-gas touch walaupun layarnya itu terkena air ya. Ditambah lagi dia sudah punya rating IP 53. Jadi sudah anti-debu dan anti-perjikan air. Lanjut kita ke Infinix Hot 50. Di sini fitur spesial di layarnya ada fitur always on display. Dia kasih kita pengalaman layar yang selalu nyala ya. Dengan tampilan which-which yang bisa kita adjust sesuai keinginan kita. Dan untuk rating IP-nya di sini dia disupport IP 54. Lanjut kita ke bagian belakang. Di sini untuk kamera utama belakangnya di Redmi 13 ini ada 108MP kamera utama dan 2MP kamera makro sebagai kamera pembantunya. Untuk Infinix Hot 50 di sini dia kamera utamanya sebesar 48MP. Dan dua kamera lainnya ada 2MP kamera dip dan auxiliary lens. Balik ke kamera depannya di sini untuk kamera depan si Redmi 13 dia disupport sebesar 13MP. Sedangkan untuk Infinix Hot 50 di sini disupport 8MP selfie kamera. Lanjut kita ke bagian mesinnya. Kita intip di sini untuk chipset yang digunain dari Redmi 13 ini. Dia itu menggunakan Mediatek Helio G91 ya. Nah G91 Ultra. Sedangkan untuk Hot 50 ini Infinix Hot 50 dia menggunakan Mediatek Helio G100. Terus untuk besaran baterainya disini Infinix Hot 50 dia punya 5000 mAh dengan kecepatan pengecasan di 18W gas charge. Sedangkan untuk Redmi 13 dia di 5030 mAh dengan kecepatan pengecasan 33W. Terus yang fitur lainnya seperti NFC kita bisa cek juga ya disini NFC apakah mereka ini sudah ada fitur yang nah udah bisa ya ganda kartu, scan dan lain-lainnya. Jadi menurut kalian gimana bosku terkait kedua hape ini? Mungkin untuk flash yang di belakang ini Redmi 13 gak ada fungsi yang special-special banget. Jadi masih seperti flash biasanya ya untuk fungsinya. Jadi mungkin itu aja terkait perbedaan spesifikasi antara Infinix Hot 50 dan Redmi 13 ini. Tulis berapa kali ini di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini. Terima kasih bosku, dadah sampai berjumpa di video selanjutnya.